PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Menyayangi cahaya mata Menyinari hati Dalam sepi rintihanmu Kau iringi doa restu Dewasalah dalam kasih mama Walau jiwa menaritan Kau relakan Jual PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tengoklah Jangan tak edit pula Udah banyak kali tak edit Nanti ketah abang tunggu kat sini Kita keluar makan Kau masuk dulu Kau masuk dulu Ya ayam Buka mana-mana Tengok apa Mana dia saya tengok Kak Saya tengok nasi keluar Tengok 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 sangat Tengok Tengok Kaku buruk Tak cantik Wadi Kak Saya minta mahu Kak Tak ada niat pun saya nak buka Kak Encik saya minta mahu Kak Tak apa nak Tak apalah Nah Maci Mak Tak mahu Kak Tak mahu Kak Tak mahu Kak Ini pun Suri Kenapa ni nak Kebelakangan ni Mak tengok Suri asyik Panah barah Asyik nak marah barah je Cakap dengan Mak Tak apa-apa lah Biasa je Suri marahkan Mak eh Hei Orang cakap tak ada apa-apa Tak ada apa-apa lah Nak tak tanya apa ni Jual je lah nanti lemak tu Sebo Sangatlah dia ni Suri Mak Dengan Norma Sayang sangat dengan Suri Kami nak yang terbaik Untuk Suri nak Ini yang Mak cakap terbaik Suri tak nak Mak Hidup sampai mati Suri macam ni je Suri tak nak Mak dengan Norma tengah kumpul duit Nak ubatkan Suri Nak ubatkan Mata Suri Sudah 10 tahun dah Macam ni juga Mata kiri ni Puter langsung tak nampak Di kanan ni Nampak sikit-sikit je Lagi tempang Mak dah dah rapat lagi lah Mak Bagilah kami peluang nak Mak ni kerja siang malam Siang malam nak Tolong Suri ni Dahlah jangan tak cakap lah Makin hati je Buatlah kerja tu Maaf Tak tak... Tidak Siang malam nak Nak selamat menikmati suri suri apa yang suri menungkan ini mari makan ini lah mak ada bawa nasi korek kesukaan kau makan ini kenyang lagi ya mak kenyang suri makan siang tadi suri tak makan nanti masuk angin peluk sakit makan sikit lah ya mak nak makan mak pergilah masuk makan nanti kalau suri nak makan suri masuk lah temankan lah mak makan rasanya kalau kita makan berdua berselera nanti dia ni tak faham ke apa kau pekat ke apa aku cakap aku cakap aku tanah tanah lah nak makan sangat pergi dah masuk dalam pekak ke pergi dah masuk masa aku pun masalah kau nak makan pergi je nak makan sibuk sangat nak ajak-ajak aku apa pasal tak sepasa benci betul lah kau lapar kau makan lah aku ni muda lagi sihat tak makan pun tak apa hari suri tok tak makan pun tak apa kau tu dah tua makan lah itu kalau sakit macam mana menyusahkan siapa menyusahkan aku juga tua buat macam tua tua macam tak tak suka keluar dengan abang suka tak suka aku nak tanya sikit apa dia bang pasal kita pasal apa abang abang sayangkan Noor dan abang nak Noor jadi belum masanya lagi lah abang 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 Noor ni kan masih banyak lagi tanggungjawab tapi harus Noor ada mak Noor ada kakak Noor tak boleh sisirkan ni lah abang tak suruh pun Noor sisirkan mereka abang tahu Noor ada tanggungjawab biarlah sama-sama abang tolong Noor biar abang bantu Noor tak payahlah abang Noor tak nak abang susah-susah kerana Noor Noor abang sayangkan Noor abang sanggup buat apa sahaja untuk Noor betulkah orang lelaki yang suka cakap benda yang sama Noor masih tak cakap abang lagi ke kan dia tak cakap cuma kalau boleh Noor tak nak abang sama-sama pikul tanggungjawab dan beban bagaimana yang Noor hadapi sekarang ni abang bagilah peluang ke abang sama-sama bantu beban terima kasih kerana menonton! Terima kasih, Abang. Lain kali, kita keluar lagi, ya? Noor balik dulu, ya? Selamat malam. Terima kasih, Abang. Abang nak makan? Tadi tak lapar. Kak Banggu lapar. Kau dah makan? Dah, tadi. Makan dengan kawan. Makan dengan kawan-kawan? Kawankah? Kau dah jadi orang cantik. Ramai orang yang nak. Seperti aku ini siapalah yang nak, ya? Lepas itu, hantar jauh-jauh. Kenapa? Kau takut? Malukah ada kakak cacat macam ini kalau dia tahu? Kak. Boleh tak kalau satu hari kakak tak bergaduh dengan Noor? Siapa pula bergaduh dengan kau? Aduh kau bergaduh dengan kau ke? Kakak... Apa lagi yang kakak tak puas hati dengan Noor ini, kak? Kakak cakap, kak? Cakap, kak? Apa yang kakak tak puas hati dengan Noor? Noor rasa Noor dah buat segala-galanya untuk kakak. Siapa pula yang tak puas hati dengan kau? Adakah aku cakap aku tak puas hati dengan kau? Entah, entah. Kau yang tak puas hati dengan aku, tak? Boleh tak kalau kakak tak sakit hati ini? Hati kau. Hati kau dalam kau fikir, ha? Habis, hati aku ini macam mana? Hati aku siapa nak jaga? Korang fikir korang jadi hati, ha? Mentah-mentah aku ini buruk, kan? Aku tak ada hati lah. Korang jadi hati. Jatuh. Suri! Noor! Dah lah. Kau orang ini kasi kaduh sajalah. Tengah saja tiap-tiap hari. Kenapa ini? Mak dah penatlah. Dah tak lawat lagi lah. Sudahlah, Kak. Noor dah penat. Pergi, pergi! Aku dibunguk! Tak nak jaga dengan aku. Pergilah! Pergilah! Ha? Semua orang nak menyakitkan hati aku, tahu tak, Mak? Sakit hati aku dengar sini. Tapi bila aku nak senang agaknya? Semua orang dengki kat akulah, Mak! Semua orang dengki! Tentang tak betul. Menyusahkan aku pulang atas keli! Keduh! Keduh! Esok aku dapat duduk rumah batu. Aku tak duduk lagi rumah buruk ini, Mak! Hari-hari aku jorak dah, Mak! Miji, aku tahu tak! Ibu yang aku tak available kerana! Terima kasih. Nol, kenapa asyik ajak anak bertengkahan? Siapa yang ajak dia bertengkahan, Mak? Dia itu saja yang suka cari salah Nol, Mak. Nol tak tahu apa lagi nak buat dengan dia, Mak. Semua yang Nol buat semuanya tak betul. Dia sakit. Kita kenalah mengalah. Kita jaga hati dia, ya? Nak jaga hati? Nak jaga hati macam mana lagi, Mak? Semua Nol dah buat untuk dia. Apa kehendak dia, semua Nol nak ikutkan. Tapi Nol juga yang nampak tak betul, Mak. Satu perkara saja Nol minta dengan Mak. Tolonglah, Mak. Tolong jangan manjakan dia sangat. Mak yang susah sekarang ini. Mana ada Mak manjakan dia? Ya, memang. Mak cakap Mak tak manjakan dia. Tapi Mak ikutkan sangat apa yang dia hendak. Sampai sekarang ini Nol tengok. Suka-suka hati dia saja. Nak tinggi suara dengan Mak. Nak tengking Mak. Dah melampau sangat perangai kakak itu, Mak. Nanti kalau dia dah baik, dia berubahlah, ya? Mak nak tanya ini, duit yang kau kumpul itu dah cukup tak? Bila kita boleh bawa dia pergi doktor? Bila kita boleh bawa dia. Nol. Nuh kenapa ni tiap kali jumpa dengan Abang, muka Nuh mesti masam, muram, sedih. Kenapa Nuh tak suka ke jumpa dengan Abang? Nuh cakap lah kalau tak suka. Tak adalah. Muka. Kalau suka, muka mesti ceria macam ni. Ini masam. Ceria apa? Macam mana Abang tunjuk tadi? Tadi Abang kata Abang nak jumpa dengan Nuh ada hal penting. Apa dia? Tengok. Sampai Abang dah terlupa nak cakap Kak Nuh. Sebenarnya, Abang dah naik pangkat. Abang dah dilantik sebagai pegawai pemasaran kat salikat Abang kerja tu. Ya. Tanya Abang. Oleh itu, Abang dah bertekad nak jumpa dengan Mak Nuh. Nak jumpa dengan Mak Nuh? Untuk apa? Abang nak beritahu Mak Nuh. Yang Abang sayang dekat anak dia, yang Abang akan kahwin dengan anak dia. Betul tak pernah. Bukul salam. Norma ada? Dia tak ada. Dia pergi kerja. Saya cari kat tempat kerja. Dia tak ada. Encik salah cari kot. Tapi dia memang pergi kerja. Encik siapa ya? Saya malik. Kawan dia. Adalah sikit nak jumpa dia. Encik? Dia tak ada. Encik balik. Dia kerja. Saya minta maaf. Saya balik dulu. Kalau Norma balik, beritahu dia... Telefon saya. Telefon saya. Telefon saya. Berken. Tuliko datang. Telefon sarga terseasat pada muscular pendirikan. Pak Allah. Kau kepala pengambilanيد. Kita balikries moments ada surat. airライ kisah. Lengrabah ke ut di sana. Kau te, orang-orang,중на critical satisfaction. Kau te, orang đe dr為什麼 akan mencuk. KauChrist, orang-orang, Kau baru-baru ada kerja dah kawan. Kakak tak tidur lagi? Belum. Kau pergi kerjakah? Ya. Yakah? Kenapa kakak? Tadi kawan kau datang. Dia kata kau tak pergi kerja. Pagi mana? Nuh syi petang. Nuh tak syi pagi pun. Kalau kawan Nuh cari pagi memang tak jumpalah. Pagi tadi pun Nuh keluar sebab jumpa orang. Lepas itu Nuh terus pergi kerja. Siapa kak? Nama dia Malik. Dia kawan kau ke boyfriend kau? Kawan kak. Dia nak apa? Dia datang sini. Encik kau. Dia kata kau tak datang kerja. Lepas itu dia suruh kau telefon dia. Kenapa dia nak suruh kau telefon dia pula? Kawan kak. Oh. Sebenarnya Nuh ada hal. Nuh nak pinjam duit. Nuh masuk celuruh ni kak. Betul ke dia bukan boyfriend kau? Betul kak. Dia kawan je. Lagipun dia nak kenalkan Nuh dengan kawan dia kalau Nuh betul-betul nak pinjam duit. Masih peque. Lepas itu. Tunggu hati. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 mem consulting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mak dengan Noor tinggallah di sini sekali. Ya, tak payahlah duduk sana lagi. Tak bolehlah, Suri. Mak kan niaga. Susah nanti nak pergi sana. Mak, tak payahlah Mak nak niaga-niaga lagi. Duduk je lah di sini. Saya kan mampu. Mak tak nak susahkan Malik. Mak, segala penat lelah saya selama ini adalah untuk keluarga saya. Mak juga keluarga saya. Ya, duduk je lah kat sini. Yalah Mak. Mak duduk sini lah dengan Suri, Mak. Mak, Mak tu dah banyak bergurau bantu Suri. Inilah masanya Suri nak balas jasa Mak pun. Noor, duduk sini lah. Hah? Eh, tak bolehlah Kak. Jauh sangat ni. Daripada sini nak pergi tempat kerja. Kalau macam tu tak payahlah kerja. Berhenti je lah kerja tu. Duduk sini je. Eh, takkanlah sampai macam tu pula. Nampak? Tak apalah. Biarlah Noor jaga rumah kita tu. Lagipun Kakak kan dah buku harga. Nanti kalau ada cuti-cuti. Kan datang lah. Tengok Kakak. Tengok Mak. Mbak. Ay. Mbak. 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 Mak, kenapa tak kejutkan Suri tadi? Boleh jodoh, Mak. Aku asal aku pahit. Tak apalah. Sekarang ini tak banyak kerja Mak. Tak macam dulu kan? Cuma nak siapkan makan tiga orang saja. Tak payahlah Suri nak tolong. Eh, malik kan? Ada atas Mak dengan bersiap nak pergi kerja. Sekejap lagi dia turunlah. Sekarang ini, Mak tengok Suri, asyik tersenyum saja. Bahagia, Mak. Mak, abang malik itu baik sangat orangnya, Mak. Ya. Setakat ini, Suri dengan dia belum pernah menggadu lagi, Mak. Eh, baguslah. Mak. 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 Abang, abang nak makan apa, Abang? Ada pisang goreng, ada nasi lemak. Abang nak yang mana satu. Pisang goreng sudah. Keren pisang saja. Masih tak nak. Betang ini, Mak ingat nak pergi tengok rumah lah. Kesian dia duduk seorang kat sana. Lagipun dah lama dah tak jumpa dia. Boleh. Tak sempat pula saya nak hantar Mak. Asylum syarat ini. Habis sudah lewat, tak banyak janji lah. Tak apalah. Mak boleh naik teksi. Tak payah susah hantar Mak. aku menggunakan hampir saya. Noma! 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 Eh, kat sini rumah dia. Noma! Noma! Mak ingat tadi Noma pergi kerja. Noma! Eh, kau demam ya? Mak... Bila Mak sampai? Maruh saja. Mak datang seorangkah? Tadi Kak Surin kau nak ikut, Mak tak bagi. Alah, Mak nak ambil baju dah tenggelai saja. Ting, Kak pun kau tak buka ni. Tadi Kak. 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 Tadi Kak nak? Baru saja, Mak. Tak cukup tidur katnya. Tak cukup tidur? Kan kau kerja siap siang. Petang dah balik. Sebalik. Tadi Kak... Tadi Kak. Tadi Kak. Tadi Kak. Buatlah ke Johor Time. Lihat, itulah. Mak ajak kau duduk dengan Kak Suri, kau tanda. Kau nak duduk seorang. Tak payahlah, Mak. Nuh tak nak susahkan Kakak. Kakak dah jaga Mak pun, Nuh dah cukup bertuah dah. Kakak sihat, Mak. Sihat. Mak tengok, hari-hari dia senyum. Pagi dah tu. Mak. Mak. Adih. Mak. Suri nak tanya sikit, Mak. Nak tanya pasal Nur? Nak tanya Nur buat apa? Dia kan pandai jaga diri dia sendiri. Dah besar-besar panjang. Berpandailah nak hidup. Ini Suri nak tanya pasal dia Suri lah. Nak tanya pasal apa? Mak. Suri ni dah kahwin lebih dari enam bulan. Kan? Tapi tak ada apa-apa pun. Apa maksud Suri ni? Nampak pula orang tua ni malam ni. Mengandung lah. Apa lagi? Sabarlah. Belum ada rezeki lagi. Ada orang tu dah kahwin tiga tahun pun belum dapat anak lagi. Mak. Suri boleh sabar, Mak. Tapi yang Suri risau kan, abang malik tu takut dia yang tak sabar. Mak. Ha. Nanti dia ingat Suri ni mandul ke? Tak boleh mengandung ke? Nanti dia kahwin lain. Kahwin senyap. Kenapa pula fikir macam tu? Takkanlah dia buat macam tu. Dia kan baik orangnya. Mak. Ini bukan pasal Suri fikir pun bukan. Tapi Mak bukan tak tahu Suri ni macam mana orangnya kan. Tak sempurna macam orang lain. Suri ni. Yelah. Tak cantik. Cacat. Kan? Lepas tu tak boleh mengandung pula tu. Mana lelaki tak cikgu lain? Tak usahlah fikir bukan-bukan Suri. Mak. Suri ingat? Ada Suri nak tanya apa malik lah. Dia kisah tak kalau Suri tak mengandung lagi. Tak payah tanyalah. Baru sahur lah pagi. Nak buat apa tanya? Eh. Mak apa tahu ni hal lelaki bini? Ni apa cerita ni Mak? Tak tidur lagi. Tidur lah. Mak nak tengok TV ni kejam. Alah. Rumah kita dulu tak ada pun Mak sibuk dah tengok TV. Duduk sini juga sibuk sangat. Ayah lah dia tengok TV Mak. Ah dah lah Mak. Mak tidur je lah. Eh pun Mak tu dah tua. Kalau tak tidur nanti dapat macam-macam penyakit. Penyakit urat lah apalah. Nanti demam-demam urat susah. Tahu tak? Penyakit siapa yang susah? Suka yang susah. Mak eh. Penyakit urat dah buat sampah kan? Mak ya. Tidur ya Mak ya. Aduh. Alah Mak. Alah Mak. Bisa. Beli itu. Selamat menikmati 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 Ya. Kan balik dah. Makan dulu. Hari tak kerja kan? Eh, tak kerja bang. Overtime. Makan dulu. Masalah. Masalah. Kak kemas kata tadi rambat. Noh nak balik dah ni Kak. Noh kerja. Kerja petang. Hai. Takkan hari minggu pun kerja? Makan dah dulu kat sini. Mak! Dah masak ke Mak? Ya, Noh dah nak balik dah. Sikit saja lagi. Tunggulah kejap. Tak sudikah? Bukan tak sudikah. Betul. Noh ada kerja. Takut lambat. Mak. Makanlah dulu. Mak tengah goreng ikan. Sikit lagi siap. Yalah. Noh tolong Maklah. Makanlah. 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 selamat menikmati selamat menikmati kenapa abang datang sini? abang jangan buat ahal abang abang rindukan Noor apa abang cakap ni? abang Noor tak nak merosakkan kebahagiaan abang dengan Kak Suri tolong lupakan Noor abang tak boleh lupakan Noor abang sayangkan Noor abang masih sayangkan Noor dan abang akan terus sayangkan Noor Noor sayangkan Kak Suri Kak Suri lebih berhak untuk bersama dengan abang Noor dah reda dah abang kalau dah reda kenapa hati dan perasaan Noor masih lagi sebut nama abang? Noor jangan tipu dari sendiri abang tahu Noor sayangkan abang tidak tidak Noor tak sayangkan abang Noor tidak sayangkan abang no no kejam Noor kejam abang tak bahagia dengan dia noor tak sayangkan abang abang cuba nakkan Noor noor tak sayangkan abang tidak noor tak sayangkan abang 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 Terima kasih. Mama. Mama tak juga puaya? Aku nak tanya Mak ini. Aku nak Mak jawab dengan jujur, ya? Selama ini, Mak tak pernah tak jujur dengan Suri, Suri. Abang Malik itu dengan Noor ada apa-apa ke Mak? Aku tengok memang macam macam. Tak ada Suri, tak ada. Mereka itu cuma kawan biasa saja. Bekak ke apa? Aku tanya ini. Abang Malik dengan Noor itu ada apa-apa ke? Susah sangat, ya? Nak jujur dengan aku, Mak. Ada ke tidak? Tak ada, Suri. Tak ada. Mak cakap tak ada, tak ada. Cakap! Ada ke tidak? Ada ke tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Aku tanya, kan? Tak ada. Tak ada. Semua itu Haja nak menipu aku, ya? Tak menipu aku. Haja? Budok ke? Tak nampak? Dia ingat aku ini bangang sangat ke apa? Apa lagi tua? Menanyi-nyanyi dan kemaslah! Nak suruh aku buat jugakah? Nak suruh aku buat jugakah? Saya mau? Aku tak suka ikan kakit-kakit apa? Nak suruh aku buat grandma tersebut. Aku tidak rasa kalau begitu. Saya akan datang sama tersebut. Aku tak suka ikan mereka. Aku tak tahu, aku tak tahu. Aku tak tahu, aku część sampai berada di sini. Aku tak apa kenapa. Aku tak tahu. Aku tak tahu aku, aku tak tahu. Aku tak tahu mama aku. Aku tak tahu aku. Ia tidak tahu apa-apa ke? Tidak ada yang menung. Tidak ada yang menung. Tidak ada yang menung. Sorry! Lantai-lantai ini. Lantai ini. Ini semua yang saya rasa. Lantai ini semua yang saya rasa. Jodih! 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 Aduhlah, puan ya. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Wale! Dia tak ada! Dua hari dah balik rumah! Pandan muka kau! Lapar, Mak. Mak lapar, ya? Kesiannya, Mak. Tunggu sekejap, Mak. Suruh ambil makan. Mak, tunggu sekejap, ya? Sekejap. Apa, Mak? Mak lapar ke? Nasi korek boleh? Nasi korek boleh ke, Mak? Tak! Makan dulu. Makan First Dam. Makan Uang kualamah. Hmong sencillang機會 god. Makan jumpa. Makan Study, Mak. Makan Humal kualamah. Terima kasih. 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 Sede. Tak wore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu pergi sana naik teksi, mana dah beritahu. Kak, Mak tak ada di rumah Nung. Mas Nung cari iklan di rumah. Mak tak ada pun. Takkan Mak pergi tempat lain pula. Habis kau nak tuduhkan akukah, apa ini? Kalau dia yang nak pergi, aku nak buat macam mana? Bukan aku yang paksa. Apa? Kau jangan macam-macam nak tuduh aku. Aku yang patut tanya apa kau buat dengan Abang Malik. Suri, apa kau cakap ini? Macamlah Suri tak tahu, Abang. Abang merancang nak kahwin dengan Noor. Mak yang tolong, kan? Lepas itu Abang nak ceraikan Suri sebab Suri ini mandul. Abang Malik. Astaga Suri, apa yang Kakak cakap ini? Abang Malik ini kan Abang Irpan Noor. Takkanlah Noor sanggup nak nyanyi Kakak macam itu? Kau jangan nak tipu aku, Noor. Sebelum aku kahwin dengan dia, kau berdua bercinta. Kenapa? Kenapa kau senyap? Jawablah. Sekarang ini bila aku dah kahwin dengan Abang Malik, kau tak boleh tahan. Kau tak puas hati. Kau nak rampas dia dari aku. Aku tak kena izinkan kau rampas dia Noor. Jadi aku suruhlah Mak senyap. Suri dah buat apa di Mak? Mak. Mak mana? Beritahu ke Abang, sayang. Mana Mak? Kak. Tolonglah Kak. Kakak tolonglah. Kak. Kakak tolonglah beritahu Mak Kak mana Kak. Kak Kak sendiri tahu kan? Noor dengan Abang Malik. Tak akan marahkan Kakak. Kalau Kakak beritahu ke mana Mak. Dan Kakak sendiri dengarkan. Abang Malik sayangkan Kakak. Dan Abang Malik tak akan marahkan Kakak. Kalau Kakak beritahu sebenarnya di mana ada Mak. Tolonglah Kak. Tolonglah Kak beritahu di mana ada Mak. Abang Malik tak akan marah Kakak. Abang Malik sayangkan Kakak. Betul. Abang sayangkan Suri. Sebab Suri pun sayangkan Abang. Abang tak marah kan? Abang tak marah. Abang tak marah Suri. Tolong Kak. Suri. Suri. Suri beritahu saja. Mak mana? Ada. Dalam bilik. Jom. Kakak tunjukkan. ada. Kau. Tak ada, Kak. Ada. Ada di sepi itu. Ada. Ada di dalam bilik. Adik. Ada. Adalah di tepi itu. Malam tadi, Mak sejuk. Lepas itu, Akak tarik bawa dia masuk dalam. Ada di sini. Ya, Mak. Ya Allah, Mak. Mak, maafkan, Mak. Mak, maafkan, Mak. Apa yang Kakak dah buat ini? Mak. Dia sejuk. Akak selimutkan dia. Lepas itu, Akak letak bantal. Lepas itu, Akak tutuplah dengan cadang. Untuk panaskan pada Mak. Apa yang Kakak dah buat ini, Kak? Mak dah tak ada. Mak dah meninggal. Kakak bunuh, Mak. Kenapa Kakak bunuh, Mak? Eh, dia sejuklah. Sejuk, Mak ini. Dia tidur. Mak. Mak bangun. Dah tengah hari. Bangun, Mak. Mak, bangun, Mak. Dah tengah harilah. Mak dah mati, Kak. Mak dah mati. Kepala. Terima kasiheng por kayaknya. I sóumnya. Terima kasih. Kau! Kau yang buat dia macam itu! Aku sayang sama Mak. Kau yang bunuh dia. Dia terlalu lebih agak dari aku. Dia jadi bagi ini terbaik-lembang kau! Dia monggup dia jadi terbaik kau! Terbaik kau! Terbaik-lembang kau! Terbaik-lembang kau! Kakak! 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 Tidak. Mama Lee.